Tokyo Verde kembali melanjutkan petualangannya di J2 League musim 2022, tanggal 4 Mei tahun 2022. Saat, Tokyo Verde bertandang ke City Light Stadium, markas Fagiano-Okayama. Tren buruk sedang menghinggapi klub Pratama Arhan tersebut. Tokyo Verde tidak mampu meraih kemenangan di lima laga terakhir. Bahkan, dari lima laga tersebut, Tokyo Verde hanya merauk satu poin, satu laga berakhir imbang dan empat laga di antaranya harus berakhir dengan kekalahan. Sejak awal, kedua tim bermain hati-hati, tak ada peluang dan ancaman berarti sepanjang laga babak pertama. Alhasil babak pertama berakhir dengan skor imbang. Fagiano-Okayama coba keluar menyerang pada babak kedua. Hasilnya mereka mampu untuk mencetak gol di menit ke-54, Fagiano-Okayama bahkan berhasil menggandakan skor 4 menit kemudian, sementara Fagiano-Okayama unggul 2-0. Tokyo Verde coba untuk memperkecil kedudukukan pasca gol kedua Fagiano-Okayama. Beberapa perubahan dilakukan pelatih Takafumi Hori dengan memasukkan beberapa pemain. Hasilnya, Tokyo Verde berhasil memperkecil kekalahan melalui pemain pengganti, di menit ke-79. Sementara pada laga lanjutan Tokyo Verde, mengumumkan bahwa mereka menyediakan tiket khusus warga negara Indonesia, di laga lawan Vegalta Sendai pada tanggal 4 Mei tahun 2022. Mungkin, ini menjadi kode pratama arhan jalan e-debut di J2 League. Dengan senang hati, Tokyo Verde ingin mengundang masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang untuk menghadiri kompetisi Liga 2 musim 2022 melawan Vegalta Sendai pada tanggal 4 Mei tahun 2022 di Stadion Ajinomoto Tokyo, tulis pernyataan Verde seperti dari laman resmi Klok, Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Seperti diketahui, pratama arhan belum debut sejak direkrut oleh Tokyo Verde pada Februari lalu. Terima kasih telah menonton!